Beberapa makhluk mengerikan ini sangat menakutkan di Kalimantan yaitu Mariwaban, si hewan bulu perindu. Buluman ini adalah hewan gaib berbulu lebat yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Masyarakat setempat biasanya menemukan hewan ini untuk diambil bulunya, bulu perindu, yang dapat digunakan untuk memelet wanita. Makhluk ini dikatakan sangat gemar dengan darah. Dia bisa menyerang dan menyantap manusia yang ditemukan di wilayah kehidupannya. Hantu banyak berwujud seperti tekar yang ada di dalam air. Biasanya mendiami sungai-sungai yang angker dan sewaktu-waktu muncul ke permukaan, hantu ini dapat menghulung manusia yang berenang sehingga dapat kehilangan nyawa karenal emas. Kadang-kadang juga digambarkan sebagai sosok makhluk seperti labi-labi. Lokasi diduga sering ditemukan sungai dan danau. Menurut kabar dari warga setempat, hantu banyu ini memiliki fitur ketika kita menyentuh air sungai musih. Maka air di permukaan terasa hangat, tapi di dalamnya air tetap dingin. Atau air di permukaan tenang, tapi di dalamnya air berputar-putar. Anak Sima, si bayi pemakan jantung manusia. Cerita rakyat tentang anak Sima ini penuh misteri. Kabar yang beredar luas mengatakan, anak Sima berasal dari anak kapal. Anak terlahir dari hubungan tidak sah. Karena merupakan anak hubungan gelap, maka ibu sang bayi membuangnya ke dalam hutang lebat setelah dilahirkan. Untuk membuang rasa malu, bayi yang baru lahir ini menangis sejadi jenisnya. Dan kemudian dihampiri oleh takau. Jenis hantu paling kuat dalam cerita rakyat kausal. Bisa berubah bermacam bentuk dan ilmunya sangat tinggi. Dan dipelihara oleh hantu ini. Karena dipelihara oleh hantu, maka anak Sima pun memiliki ilmu hantu dari takau. Anak Sima memiliki ilmu yang lumayan hebat semacam ilmu pengasih. Dengan tangisannya orang akan terpesona sehingga mencari-cari sumber suara. Hantu ini akan memakan jantung manusia hidup ketika ia berada di pangkuan seorang yang ibah ketika mendengar ia menangis. Dalam pangkuan orang itulah cara anak Sima membunuh manusia. Sedikit demi sedikit memakan daging kumbungnya sampai berlubang. Setelah itu diambilnya jantung kemudian dimakannya. Hantu Kambing Hantu Kambing merupakan jenis hantu yang berwujud setengah kambing, binatang, dan setengah manusia. Ada yang menceritakan hantu ini memiliki tubuh manusia dengan rambut yang panjang dan berkaki kambing, seperti fauna dalam dongeng Eropa. Tapi ada juga yang meyakini hantu ini memiliki wujud seperti kambing dengan suara yang panjang. Semoga dengan adanya berita ini tidaklah menciupkan nyalik kita. Karena semua ini adalah jenis yang juga diciptakan dari Tuhan yang esat. Dan manusia tetaplah menjadi makhluk sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Jadi tetaplah percayakan kuasa Tuhan.